Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti lemahnya serapan penyertaan modal daerah perumda pasar jaya dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Ketua Komisi B Ismail di gedung DPRD DKI, Jalan Kebun Siri, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 26 Juli 2023, mengatakan salah satu penyebab tidak optimalnya suntikan APBD untuk pasar jaya, yakni tidak lengkapnya berkas sertifikat kepemilikan lahan yang menjadi syarat pelaksanaan revitalisasi pasar. Revitalisasi perlu dilakukan agar pasar-pasar milik pemerintah memiliki daya saing yang kuat dalam bisnis retail. Perumda pasar jaya menyebut kini lima pasar tersebut masih dalam tahap sertifikasi, masing-masing pasar Raja Wali, pasar Cideng Thomas, pasar Karanganyar, pasar Lama Jati Negara, dan pasar Gardu Asam. Dengan demikian, Ismail kembali mengingatkan agar seluruh BUMD Mitra Kerja Komisi B dapat melakukan perencanaan dan pengkajian yang matang sebelum mengusulkan PMD dalam pembahasan kebijakan umum anggaran dan pelafon prioritas anggaran sementara atau KUA-PPAS, APBD. Di jurut pasar jaya ada beberapa hal yang menjadi kendalaan. Pertama, PMD ini memang sebagian besar adalah digunakan untuk revitalisasi pasar. Dan dalam eksekusinya ternyata ada beberapa pasar yang di awal digusulkan untuk direvitalisasi, ternyata ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi, seperti kelengkapan sertifikat lahan tersebut, dan sebagainya. Nah ini juga yang kita cukup sesalkan, harusnya ini sudah clear and clean di awal, ketika sebelum diusulkan PMD-nya. Dan hal lain yang menjadi kendalaan penjelapan juga dalam akusisi lahan, kalau tidak salah tadi, yang dibutuhkan oleh pasar jaya. Di lokasi yang sama, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Tri Prasetyo menjelaskan, kendala terjadi karena pihaknya masih memproses sertifikat lahan. Ia mengakui pasar jaya kurang cermat dalam mengusulkan PMD di tahun 2022 lalu. Ia mengakui pasar jaya kurang cermat dalam mengusulkan PMD di tahun 2022 lalu. Wah ya Pak, baik terima kasih. Dari Pak Ismail, terkait dengan kendala penjelapan PMD Pak. Jadi, ada beberapa pasar Pak, memang lima pasar itu terkait saat ini disedang berproses untuk sertifikasi. Lalu ada enam... Maaf. Saya sedang. Ya ini dalam lima pasar, itu tadi dalam sertifikasi Pak, dan dalam perencanaan juga ada lima pasar, itu masih belum terselesaikan, dan juga ada sembilan pasar yang masih dalam perencanaan. Jadi, secara... secara... apa namanya... kendala sih, masih di dalam proses sertifikasinya Pak, dan yang lain, antar pun pembayaran saja Pak. Artinya PMD tersebut lebih pada program revitalisasi pasar. Ya, betul Pak. Dan, kalau bisa disimpulkan, ternyata dalam pengusulannya, itu belum dilakukan verifikasi dulu. Sepertinya ya. Karena yang sudah clear and clear dalam hal sertifikasi, dan mana yang belum. Akibatnya seperti tadi. Mas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.